Pada kesempatan tersebut, Anies mempertanyakan bagaimana perasaan Prabowo Saat mendengar bahwa keputusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres ternyata keliru secara etik 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan Salon Presiden, Salon Wakil Presiden Sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK-MK Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November Karena disitu adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persaratannya bermasalah secara etika Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika disitu? Sesudah keputusan MK, kemudian di MK dibentuk MK-MK Yang hasilnya mengatakan terjadi pelanggaran etika berat Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah Apa perasaan Bapak setelah mendengar bahwa keputusan itu salah secara etika? Dengan tegas, Prabowo mengatakan bahwa dirinya sudah berkonsultasi dengan ahli hukum di tim pemenangan Waktu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendapingi saya Menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah Masalah yang dianggap pelanggaran etika Sudah diambil tindakan dan keputusan Waktu itu oleh pihak yang diberi pemenang Kemudian sudah ada tindakan Dan tindakan pun itu masih diperdebatkan Karena yang bersambutan masih memproses Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah Ya, saya laksanakan Dan kita ini bukan anak kecil Mas Hanis Saat ahli hukum mengatakan bahwa keputusan tidak bisa diubah Maka ia mengutuskan untuk lanjut Ahli hukum menyampaikan bahwa dari segi hukum itu tidak ada masalah Intinya keputusan tersebut ternyata final tidak dapat diubah Ya, ia laksanakan Dalam momen itu ekspresi Gibran Rakebuming Raka Tampak tegang dan menyimak dengan baik apa yang disampaikan capresnya Akan tetapi Gibran sedikit tersenyum Ketika Prabowo mengatakan kepada Hanis Bahwa kita bukan anak kecil Mas Hanis Wali kota Solo tersebut bahkan sempat bangkit dari tempat duduknya Untuk memberikan semangat ketika Prabowo mengatakan dirinya tidak masalah Jika tidak punya beban Dengan gerakan spontan Gibran meminta pendukung untuk memberikan semangat kepada Prabowo Subianto Secara lebih keras lagi Mas Hanis, saya tidak punya apa-apa Saya sudah siap mati untuk negara ini Fenomena ordal ini menyebalkan Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal Mau ikut kesebelasan ada ordalnya Mau masuk jadi guru, ordal Mau daftar sekolah, ada ordal Mau tiket untuk konser, ada ordal Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik tidak berjalan Yang membuat etika luntur Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat Tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal Maka rakyat kebanyakan Dan ini saya rasakan Beberapa waktu yang lalu beberapa orang guru berjumpa dengan saya Dan mereka mengatakan Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal Kalau tidak ada ordal, tidak bisa jadi guru Tidak bisa diangkat Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang Uang yang di Jakarta saja pakai ordal Kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang Ya